Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para petani panili dimanapun berada. Salam masih jauh. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas yang kita lakukan. Oke semuanya, di video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan melihat atau saya akan mereview tanaman panili saya yang berbuah di luar musim. Karena kebetulan kali ini musim bunga panili sudah terlewat. Kenapa bisa terjadi? Kenapa panili bisa berbunga di luar musim? Pasti ada penyebabnya dan pasti ada alasannya. Nah seperti apa kondisinya? Langsung saja kita akan lihat tanaman panilinya. Ini adalah tanaman panilinya teman-teman. Ini saya tanam secara tradisional. Tiangnya menggunakan pohon gamal. Nah seperti ini. Kita akan lihat. Ini adalah bunga panilinya teman-teman. Satu yang ini. Dua. Dan juga tiga. Ada tiga tandan panili disini teman-teman. Kita akan lihat bagian bawahnya. Ini adalah bagian tunasnya. Sudah saya potong. Sudah lama saya potong. Dan batangnya terlihat sudah tua. Ini batang panilinya. Dan terlihat bunga panilinya dikerumuni banyak semut. Ini calon bunga ya. Calon bunga panilinya dikerumuni banyak semut. Ada teman-teman yang bertanya bahwa. Bunga panili jika dikerumuni banyak semut. Itu berpengaruh atau tidak terhadap bunga panili tersebut. Nah semut ini tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Dia tidak akan mempengaruhi bunga panili. Dia hanya berkerumuni saja pada bunga panili. Dan tidak menyebabkan kerusakan pada bunga panili. Jadi dibiarkan saja tidak apa-apa. Nah kita akan lihat kenapa tanaman panili ini bisa berbunga. Atau bisa mengeluarkan bunga. Padahal pada saat ini musim bunga sudah terlewat. Berarti tanaman panili ini berbunga di luar musim. Atau bisa juga dikatakan bahwa tanaman panili ini atau bunga panili ini adalah bunga susulan. Nah pasti ada penyebabnya. Kita akan lihat batang panilinya. Pangkalnya atau bagian akarnya kita akan lihat. Nah ini kita akan telusuri. Nah ini kesebelah sini. Kesebelah sini. Ini batangnya kesini. Dan dia ke bawah. Yang ini. Kita akan lihat ke bagian bawahnya. Nah batangnya yang ini. Batangnya yang ini. Nah ini batang panilinya. Dan ternyata. Seperti ini teman-teman. Batang panilinya itu putus. Dan awalnya itu ternyata ada pembusukan pada batang panili. Nah awalnya itu dari sini teman-teman. Dari sini. Bisa kita lihat. Awalnya itu dari sini. Dan ini. Ternyata ini kena jamur atau kena penyakit. Busuk batang. Penyakit pada batang panil itu. Yang sering terjadi. Yaitu busuk batang. Seperti ini teman-teman. Dan penyebabnya itu. Banyak. Bisa. Karena terlalu panas. Bisa juga karena terlalu lembab. Itu bisa juga. Menyebabkan busuk batang. Jadi banyak sekali faktornya. Nah. Jika kita lihat pada batang panilinya. Ternyata batang panili ini. Stress teman-teman. Stress dikarenakan. Batangnya itu terputus. Akibat. Busuk batang. Jika kita ukur. Ini batang panilinya. Panjangnya. Batang panili yang terputus tadi. Itu panjangnya. Sekitar 4 meter lebih. Sekitar 4 atau 5 meter. Dikarenakan. Batang panili ini. Sudah tua. Dan batang panili ini. Putus. Dan ketika batang panili ini. Putus. Dia itu. Masih panjang. Jadi batang panili ini. Bisa berbuah. Karena dia itu stress. Jika batang panili ini. Masih muda. Walaupun dia itu. Putus. Dia itu tidak akan mengeluarkan bunga. Teman-teman. Dikarenakan. Batang panili ini. Sudah tua. Ketika dia. Putus. Karena. Terserang penyakit. Dia itu stress. Dan pada akhirnya mengeluarkan bunga. Bisa disimpulkan. Bahwa. Tanaman panili ini. Bisa berbunga. Atau bisa mengeluarkan bunga. Dia karena stress. Karena batangnya itu terputus. Dikarenakan batang panili ini. Sudah tua. Batangnya sudah besar. Ketika putus. Dia itu stress. Dan dia itu. Pasti mengeluarkan bunga. Kita lihat lagi. Bagian ujungnya yang ini. Bagian yang putus tadi yang ini. Ini kan tidak ada akarnya teman-teman. Tetapi. Lama-kelamaan. Dia akan. Mengeluarkan akar dari sini. Ini pun sudah ada akarnya. Tetapi dia itu terputus. Belum sampai ke bawah. Apa yang harus kita lakukan. Supaya tanaman panili ini. Tetap tumbuh. Dan bunganya. Bisa terselamatkan. Dikarenakan batang panili ini. Terputus. Dan bagian atasnya itu mengeluarkan bunga. Nah bagian ini. Kalau tidak kita selamatkan. Ini tidak ada akarnya. Nanti nutrisi. Yang akan diseluruhkan ke bunga itu tidak ada teman-teman. Nah sekarang. Saya akan membungkusnya bagian ini. Dengan menggunakan sabut kelapa. Supaya. Batang ini. Cepat. Mengeluarkan akar. Dan nanti. Ketika sudah keluar akar. Penyerapan nutrisinya. Akan kembali normal. Kita akan buang saja bagian ininya. Kemudian kita akan bungkus. Dengan sabut kelapa. Seperti ini. Kita akan bungkus. Kemudian kita ikat. Kita ikat lagi. Bagian ininya. Kemudian bagian atasnya juga yang ini. Kita bungkus juga dengan sabut kelapa. Karena akar itu akan keluar pada. Tunas-tunas yang ini teman-teman. Mata tunasnya di sini. Jadi kita harus bungkus juga bagian. Mata tunasnya. Atau bagian ruasnya. Supaya akar bisa cepat keluar. Ini cara simpel yang saya lakukan. Teman-teman. Sebetulnya masih banyak cara lain juga. Itu silahkan. Bisa teman-teman lakukan. Yang penting pada intinya. Batang ini bisa cepat keluar akar. Dan ternyata batang ini. Sangat jauh sekali. Terhadap. Tanah. Ini kondisinya menggantung. Yang saya lakukan sekarang dengan membungkus batang panel ini dengan menggunakan sabut kelapa. Supaya akarnya bisa cepat keluar. Nah contohnya seperti ini. Nanti di bagian batang ini akan keluar akar seperti ini. Dan setelah ini kita harus menyiram sabut kelapanya supaya agak lembab. Tapi jangan terlalu banyak airnya. Jadi seperti itu teman-teman. Supaya buah panel yang ini. Supaya bunga panel ini atau calon bunga panel yang ini bisa terselamatkan. Jika kita tidak lakukan seperti tadi. Batang panel ini tidak kita bungkus dengan sabut kelapa. Atau dengan bahan-bahan yang lainnya. Nanti akar panel ini akan terlambat keluar. Dan dikhawatirkan. Akan berpengaruh terhadap bunga panel ini. Karena suplai makanannya tidak ada. Jadi seperti itu teman-teman. Oke semuanya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.